Halo teman-teman, saat ini saya akan mengaparkan mengenai praktikum parmako dengan judul bentuk sediaan obat topikal. Tujuan praktikum 1. Memahami jenis bentuk sediaan topikal 2. Memilih dan menentukan bentuk sediaan farmasi yang tepat yang akan digunakan dalam penulisan resep. 3. Bahan Berbagai jenis bentuk sediaan farmasi yang dapat diberikan secara topikal atau tidak melalui mekanisme kerja enteral dan parenteral. Berikut contoh sediaan obat topikal beserta formulir dosis terapi. 1. Formen 5 mg, e-drop 10 ml, obat tetes telinga. Berikut formulir dosis terapi obatnya. 1. Petunjuk pemakaian Pertama, hangatkan obat tetes telinga dengan cara mengenggamnya. 2. Miringkan kepala ke satu sisi atau berbaring miring. Telinga yang diobati berada di sebelah atas, kemudian tarik daun telinga perlahan untuk membuka liang telinga. 3. Teteskan obat sesuai dengan dosis pemakaian dan pertahankan posisi kepala selama 5 menit. 4. Tekan secara lembut ragus atau gunakan kapas teril untuk menyumbat liang telinga setelah ditetesi obat. Obat yang kedua, Iliari Noistrox 30 ml, obat tetes hidung. Berikut formulir dosis terapi obatnya. Pertama, bersihkan hidung dengan mengembuskan udara keluar dari hidung dengan lembut. Kedua, miringkan atau condongkan kepala ke arah belakang sambil duduk atau berbaring. Ketiga, masukkan alat penetes sejauh 1 cm ke dalam lubang hidung dan teteskan sesuai dosis yang dianjurkan. Dan yang terakhir, segera tundukkan kepala serendam mungkin atau letakkan kepala di antara lutut. Obat yang ketiga, Sendo Citrol Hydrox dimangili obat tetes mata. Berikut formulir dosis terapi obatnya. Petunjuk pemakaian Pertama, cuci tangan, jangan menyentuh lubang penetes. Tengadahkan kepala, tarik kelopak mata bawah ke arah bawah agar terbentuk cekungan. Kedua, dekatkan alat penetes dekat mungkin ke cekungan tanpa menyentuhnya atau menyentuh mata. Teteskan obat sebanyak yang diajurkan ke dalam cekungan. Ketiga, pejamkan mata selama kira-kira 2 menit. Jangan memejamkannya terlalu kuat. Dan yang terakhir, bersihkan kelebihan cairan dengan kertas tisu. Obat yang keempat, Ventolin Inhaler. Berikut formulir dosis terapi obatnya. Pertama, lepaskan tutup inhaler dari mouthpiece atau tempat mulut. Kedua, kocok inhaler beberapa kali sebelum digunakan. Ketiga, pegang inhaler di antara jari telunjuk dan atau jari tengah dengan ibu jari, di mana ibu jari ada di bagian bawah mouthpiece. Keempat, buang nafas perlahan-lahan. Hembuskan udara paru-paru sebanyak mungkin. Kelima, pegang inhaler dengan posisi yang benar atau seperti pada digambat. Letakkan mouthpiece di antara gigi-gigi. Jangan digigit dengan bibir. Melingkari bagian mulut inhaler atau mouthpiece. Keenam, tarik nafas dalam-dalam dan tekan bagian atas inhaler. Terakhir, tarik inhaler dari mulut. Tahan nafas selama 5-10 detik. Kemudian bernafaslah seperti biasa. Obat yang keenam, afrin 0,05% nasal spray. Obat semprot hidung. Berikut formulir dosis terapi obatnya. Pertunjuk pemakaian. Pertama, cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian, bersihkan hidung dengan tisu dan hembuskan udara keluar dengan lembut. Kedua, kocok wadah obat semprot. Ketiga, tundukkan kepala sedikit. Pegang botol dengan posisi ibu jari di bagian bawah. Sedangkan, telunjuk dan jari tengah di bagian atas wadah obat. Kemudian, masukkan ujung penyemprot ke dalam satu lubang hidung. Tutup mulut dan lubang hidung sebelahnya. Keempat, semprotkan obat dengan memencet vial atau wadah utabung dan hirup perlahan-lahan. Kelima, keluarkan ujung penyemprot dari hidung dan tundukkan kepala serendah mungkin sesudah beberapa detik, duduk tegak dan bernafaslah melalui mulut. Obat yang ketujuh, distatin ovular, tablet vagina. Berikut formulir dosis terapi obatnya. Petunjuk pemakaian 1. Cicilah tangan 2. Buka pengungkus tablet 3. Letakkan tablet di ujung aplikator yang terbuka 4. Berbaring terlentang, teguk-kul sedikit dan mengangkanglah 5. Masukkan aplikator ke dalam vagina perlahan-lahan 6. Tekan alat pendorong sehingga tablet terlepas 7. Keluarkan aplikator 8. Buang aplikator atau untuk kemasan sekali pakai 9. Bersihkan kedua bagian aplikator dengan sambun 10. Cucilah tangan Obat yang kedelapan, simbicor Berikut formulir dosis terapi obatnya Petunjuk pemakaian Pertama, putar penutup turbo haler ke kanan dan lepaskan penutupnya Kedua, pegang turbo haler tegak lurus, putar grip ke kanan sejauh mungkin Kemudian, putar kembali ke kiri sejauh mungkin sampai bunyi klik Ketiga, buang nafas perlahan-lahan Hembuskan udara paru-paru sebanyak mungkin Keempat, letakkan motis di antara bibir Kemudian hisap turbo haler secara kuat dan dalam Kelima, tengadahkan kepala sedikit Tarik nafas panjang melalui inhaler Tahan nafas 5-10 detik Keenam, hembuskan nafas melalui hidung secara perlahan Ketujuh, tutup kembali turbo haler dan kumur-kumur untuk membersihkan obat dari rongga mulut Demikianlah pemaparan praktikum farmakologi mengenai bentuk sediaan obat topikal Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax